panen sayur singkong sekarang kita ambil yang muda-muda ya petik lulus daun singkongnya ambil yang muda aja jangan dipatahin dia dia cepat berdaun lagi jadi bisa cari lagi deh buat sayur ini daunnya segar-segar atasnya nggak usah biar dia berdaya ambil yang muda-muda supaya benar kalau dimasak berkubung di rumah aja oke sekarang waktunya mencuci sedikit dulu dong jangan kasih saling dari sekarang deh sedikit-sedikit sambil mencapai air panas selamat menikmati masukkan deh sawinya rebus sebentar aja setelah direbus sebentar lalu diangkat deh kita tiriskan ya ini masih panas ya ditunggu dulu sambil nunggu kita siapkan bumbu singkongnya diiris deh sesuai selera boleh dikecilin sudah besar-besar sambil menunggu minyaknya panas disiapkan duluan ini bumbu genetnya masih selesai yang kemarin dibuat jadi taruh di kulkas bisa dipakai lagi hemat waktu jadi pakai bumbu genet kemudian karena suka tambah serai bisa ditambah serai sesuai selera kemudian ada satu sendok setengah satu sendok masukkan gula tapi dikecil kurang setengah sendok makan gula ke perempat ke padara kemudian ini ada totoli satu sendok makan sama setengah rumpas setengah lada ini sudah dipotong bisa masak kemudian ini sudah sebentar lagi karena ini sudah masuk sebenarnya kemudian kemarin sampai di karya ilang alat begitu tepuk tepuk kemudian kita tunggu sebentar lagi dan tambahkan serainya kita tunggu kemudian sudah harum tolnya kita dikukkan so iya sentong sudah dikukkan foto aduk-aduk terus masukkan dah bumbu gula garam rambut santu kalau dijamu kalau mau dia meresap boleh ditambahkan air sedikit sedikit saja dan banyak-banyak nanti berkuah bisa juga kalau mau yang berkuah isi airnya lebih banyak terus isi santan enak sudah diaduk merata kita tunggu airnya ini biar agak meresap sedikit jangan terlalu lama jangan terlalu lama nanti dia pahit dan setelah ini siap disajikan boleh dengan taburan bawang goreng nah sudah jadi deh sayur daun singkong bumbu genap boleh diisi taburan bawang goreng atau tidak sesuai-selera saja ini enak banget dimakan dengan nasi hangat selamat mencoba selamat mencoba